Jenderal Abdul Haris Masudion adalah satu-satunya jenderal yang lolos dari target mencunikan pasukan Cakrabirawa dalam peristiwa G30S BKI A.H. Nasudion lolos dari serbuan pasukan Cakrabirawa yang menyerbu rumahnya di Jalan Tengku Umar No. 40, Menteng, Jakarta Pusat pada 1 Oktober 1965 di Nihari Nasudion merupakan target utama dalam operasi penculikan pada malam tersebut Pemicu Nasudion menjadi target utama yang I karena sikap dan pandangannya terhadap Partai Komunis Indonesia Di sisi lain pengaruh Nasudion dalam tubuh DNI juga disinyalir masih besar sebagai jenderal senior di sana Tokoh yang bertugas pemimpin pasukan penangkapan Nasudion adalah Lieutenant Abdul Arif dan timnya yang terdiri dari 4 truk dan 2 mobil Oleh karena itu jumlah pasukan yang digerahkan untuk menjemputnya pun lebih banyak Hampir 20 ton yang menumpang 3 truk dan 2 mobil web Pukul 4 pagi mereka berusaha masuk ke kediaman rumah Nasudion secara diam-diam Sekitar 15 tentara dikirim masuk ke dalam rumah Mereka mengira Nasudion pasti sudah terlelam Namun ternyata ia masih terjaga bersama istrinya Nasudion sendiri tidak mendengar ada suara apapun Sementara istrinya mengatakan bahwa ia mendengar ada suara pintu yang dibuka paksa Johana Sunari istri Nasudion kemudian berajak dari tempat tidurnya Dan mengintip dari balik pintu kamar yang ia buka Johana terkejut ternyata rumahnya telah dibobong oleh pasukan Chakra Birawa Ia lantas memberitahu bahwa pasukan yang akan membunuh suaminya telah datang Nasudion telah itu lantas mengajak Johana dan sang putri adik Irma Nasudion Untuk kabur dari pintu belakang kamarnya Namun ketika hendak menyusuri koridor pintu samping bulannya Nasudion dan anak istrinya dihujani tembalkan dari pasukan Chakra Birawa Mendengar suara letusan tembalkan beberapa kali Ibunda dari Nasudion juga terbangun dari tidurnya Kamarnya persis berada di sebelah kamar Nasudion Ibu dan adik Nasudion, Mardiah langsung berlari ke kamar tidur Nasudion Di dalam kamar tersebut Johana kemudian menitipkan putrinya Yakni adik Irma Nasudion kepada adik iparnya Mardina Namun karena panik Mardina malah membawa keluar adik Irma lewat pintu yang seharusnya tak dibuka Pasukan Chakra Birawa langsung mengujari tembalkan kepada Mardina dan adik Irma Kondisi malam berdarah itu semakin meregangkan Karena Nasudion disudutkan dengan dua pilihan sulit Nasudion didesak Johana untuk pergi menyelamatkan diri Namun di sisi lain putrinya sedang terluka karena ditembak Sang Jenderal pun kemudian memanjat tembong pagar Kedutaan besar Irak yang bersebelahan dengan rumahnya Sementara ketika Nasudion menyelamatkan diri Lentuk Iere Tedian terbangun dari tidurnya di pavilion sebelah rumah Nasudion Ia kemudian masuk ke rumah Nasudion dengan membawa senjata Pasukan penjubut kemudian bertanya siapa dia Tedian kemudian menjawab Ia adalah Ajudar Nasudion Namun sebagian besar pasukan salah mendengar dan mengiranya sebagai Nasudion Tedian diikat kemudian dibawa ke trun Tak lama bunyi berwitah dengar Isyarat misi penculikan Jenderal berhasil dilakukan Nasudion yang lari ke Kedutaan Irak bersebunyi di tom tatakan air Sampai pagi hingga akhirnya keluar ketika kondisi sudah aman Kala itu Johana menyuruh kolonel Hidayat Kemudian pas pangkres untuk menjemput suaminya di Kedutaan Irak Kolonel Hidayat membawa dan menyembunyikan Nasudion Di bagasi mobil sampai ke markas Kostra Dalam malam berdarah G30 SPKI Tidak seperti Gedral yang lain Aha Nasudion menjadi satu-satunya orang yang selamat dari tanggian keburuhan Namun malam itu Ajudanya diretengan, diculik Dan buah hatinya turut tewas dengan buka tembak di kumpulan Kini rumah yang menjadi sanksi sejarah peristiwa berdarah itu Telah dijadikan sebagai musium jenderal besar Aha Nasudion Musium itu berisi diunggama peristiwa pada malam jukang tersebut Di samping rumah Nasudion juga masih ada pakar tembok yang dipanjat sang cendera Untuk menyelamatkan diri dari pasukan cakra viral Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!